Halo teman-teman oke jadi sore ini teman-teman rumah kita kedatangan tamu lihat tuh ya kelihatan nggak tuh nih ada ular nih dari kebun nyasar ke sini nah ini termasuk ular kecil yang galak teman-teman oke ini ya teman-teman lihat ya jadi belakang rumah itu udah kebun sebenarnya nah jadi nggak heran nah heran nih kalau rumah sini ini sering banget kedatangan ular kayak ini nih ini adalah ular pohon teman-teman yang cantik banget nah dendrilapis pictus atau ular talipicis ular tambang temen-temen nih sebenarnya ular ini enggak berbisa ya ular arboreal yang hidup di atas pohon kemungkinan Toto kalau dia udah ketangkep tuh muter-muter sukanya tuh wis yang ini udah dewasa teman-teman lihat nah itu tadi mau disitu tuh nggak tahu dari mana nih kemungkinan masuk dalam pasir sini kemungkinan dia nyari cicak teman-teman karena memang makanan ular ini makanan utamanya itu cicak nah lihat ini ular galak banget tuh lihat kalau diprovokasi tuh dia bentuk lehernya kayak letter S terus lehernya tuh dikembangin wih di diceperin diceperin teman-teman nah pasnya pas ceper gini itu kelihatan ada motif biru-biru ya di leher tuh lihat ini yang cantik nih lihat nah yang unik dari ular ular ini tuh lidahnya itu pink nah ya ya lidahnya pink sebelumnya saya berapa kali ya pernah bahas ular ini gue 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 yang renakal ini kalau diprovokasi gini manggap-manggap yulurin lidah sambil letter S ngamuk nah ular ini biasanya teman-teman itu ada di atas pepohonan atau alboreal makanannya biasanya cicak adal yang ada di atas pohon ya wuh cantik sekali untung dia ini masuk rumah sini ketemu saya jadi masih aman coba ya dia ini masuk ke rumahnya orang lain modiar yang ular keprek kepalanya berarti di sini populasi dari ular talipicis ini masih banyak masih terjaga ya tuh cantik sekali sebenarnya di Indonesia ada beberapa jenis ular kayak gini temen-temen tapi yang paling banyak masuk pemukiman itu lar talipicis atau dendrelapis pictus jenisnya dari keluarga kolobrit ini dari dari keluarga kolobrit nggak bahaya temen-temen cantik hidup di aras pohon nah oh ya fakta menarik dari ular satu ini sekalian saya bahas dipercaya ular ini bisa membunuh king cobra temen-temen ular ini dipercaya berbisa tapi bisanya tidak terpengaruh kepada manusia ataupun mahal lainnya tetapi berpengaruh terhadap sesama ular itu belum terbukti temen-temen jadi sebenarnya ular ini itu nggak berbisa dan justru kalau disatuin sama king cobra king cobra-nya itu anggap ular ini cemilan malah dimakan temen-temen kayak gitu wuh oke untung lu masuk rumah gue lu tadi kayaknya mau ngejar cicak lapar yang ini kayaknya betina temen-temen dan kayaknya lagi hamil menurutnya kelihatan gede-gede tuh nah kelihatannya lagi hamil nah temperamen dia jangan sampai digigit lah walaupun kecil gigitannya lumayan sakit cantik banget nah ciri-cirinya ya temen-temen ya lihat bagian bawah tubuhnya itu putih bagian atasnya itu kecoklatan nah ada perbatasan garis batas garis ya antara tubuh bagian bawah dan juga tubuh bagian bawah dan juga atasnya yang atas warna coklat yang bawah itu putih kehijauan ini ciri-ciri dari ular tari picil jadi kalau temen-temen ketemu ini jangan dibunuh biarin aja karena dia yang jaga populasi cicak di alam walaupun ular ini kadang-galak tapi ular ini enggak berbisa tenang aja nggak berbahaya untuk manusia oke temen-temen semua terima kasih sudah mengikuti video kali ini sebenernya ini buat video jadi enggak ada persiapan karena ini tiba-tiba masuk ke rumah ya nah sementara karena hari sudah mau maghrib ini saya tahan dulu di rumah besok akan saya rilis ke alam temen-temen ya besok akan saya taruh di akar yang lebih jauh karena takutnya nanti kalau disini ketemu warga dia malah terbunuh karena ini dekat banget sama pemukiman oke terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam eksotif ya iya jangan lupa subscribe thank you sub indo by broth3rmax